Halo sahabat kali ini kita akan melakukan stek batang tin ini adalah batang tin yang kita pesan lewat online ini jenis ky green yordan ini jenis green yordan ini buahnya nanti hijau sampai matang pun dia akan selalu berwarna hijau ini kita akan menggunakan perangsang akar bawang merah agar nanti cepat tumbuh tunas dan akarnya ini kita pesan masih batangnya saja tidak ada akarnya ini batangnya aja kita akan tanam menggunakan media gelas plastik bekas minuman seperti ini yang sudah kita isi dengan arang sekam kompos dan tanah ini sudah sangat gembur sekali dan aman untuk tanaman kita karena ini bukan tanah yang baru kita campur melainkan ini sudah 10 hari kita campur dan kita biarkan terkena hujan jadi sudah aman untuk tanaman kita nah selanjutnya sahabat ini kita buka dulu plastiknya ini ini baru sampai hari ini sahabat langsung kita lakukan penanaman dengan cara stek menggunakan perangsang akar bawang merah ini sudah 5 hari dalam perjalanan ini namun ini packingnya lumayan bagus nah ini kita buang dulu ini bagian ujung ini oke selanjutnya kita buang ini kulitnya ini lebih kurang 2 cm kita potong kita kelupaskan kulitnya ini agar nanti disini cepat tumbuh akarnya ini cukup mudah ini menglepaskan kulitnya sahabat karena ini tipenya kulitnya mudah menglepaskan dari batang nah oke selanjutnya kita kikis ini kita buang ini kulit arinya atau lendir-lendir yang menempel pada kaya kayunya ini kita buang dulu agar nanti akarnya cepat tumbuh oke satu lagi kita buka plastiknya nah ini masih tipe GY Green Jordan nah ini kita buang dulu kit ujungnya ini lalu kita kupas kulitnya nanti kalau sudah tumbuh besar nanti tunasnya sahabat baru kita pindahkan ke pot ataupun poli bag yang lebih besar nah sementara kita gunakan ilas plastik seperti ini agar kita mudah merawatnya ini kita iris juga sama seperti tadi agar lendir-lendir yang menempel sama kayunya ini terbuang nah oke selanjutnya kita potong buah bawang kita ini nih udah banyak sekali ini keluar getahnya lalu kita oleskan disini ke kayunya ini ini sama kita oleskan bagian yang akan tertancap ke tanah ini oke satu lagi kita oleskan juga ini kita potong dulu sedikit nah oke selanjutnya kita buat dulu lubang di tengah ya sahabat agar kita mudah menancapkan batang tin kita nah ini kita tancapkan di tengah seperti ini terpadatkan nih kita tancapkan nah oke selanjutnya kita sungkup menggunakan plastik PE seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu selanjutnya kita ikat ini sahabat bagian bawahnya agar nanti terjadi penguapan di dalam plastik dunasnya akan cepat tumbuhnya ini adalah bagian yang cukup penting ini dalam proses setek tanaman tanaman selamat menikmati Hey oke sahabat ini sudah siap dan sekarang kita akan taruh dulu di tempat yang teduh dan nanti kita akan lihat perkembangan sepak28 pohon tin kita yang tipe Green Jordan ini menggunakan perangsang akar bawang merah oke sahabat inilah hasil stek pohon tin kita ini sudah tumbuh tunasnya nih dah kelihatan dari luar dan ini pun sama nih dah tumbuh tiga mata tunasnya dan ini kita akan buka sungkupnya agar nanti tunasnya ini lebih leluasa tumbuhnya nah ini sobat hasil stek kita luar biasa sekali 1234 nih banyak tunasnya nih sobat ini luar biasa sudah sekali hasilnya nanti ini kalau sudah tambah panjang nanti tunasnya bisa kita pindahkan ke pot ataupun polybag yang lebih besar agar perkembangannya lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati